Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kepada seluruh peserta Dari Instagram Live Di akun Instagram Majalah Dokter Ya pada kesempatan Di malam hari ini Kita akan kedatangan Tamu spesial Yaitu Dr. Agung Dwi Widodo Beliau seorang pakar dari Imunologi Yang sehari-hari Berdinas di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Sebelumnya perkenalkan Nama saya Maulana Hanfi Ibrahim Saya merupakan mahasiswa Dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2019 sekaligus Reporter di Majalah Dokter Baik Saya undang dulu Dokter dari Dr. Agung Apakah dokter Agung sudah ada disini Dr. Agung sudah Ada di tengah-tengah kita Saya undang Room dari Instagram Baik Selamat malam Dokter Apakah sudah Hadir di tengah-tengah kita Untuk membahas Tentang varian baru dari COVID-19 Yaitu Delta virus Selamat malam dokter Malam Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Terima kasih dokter Sebelumnya sudah menyempatkan Di malam hari ini Untuk bisa berbincang-bincang Tentang varian dari COVID baru Tentang Delta 19 Kami juga mohon maaf Apabila kegiatan ini Sebelumnya sempat Mengalami penundaan Berkali-kali Karena ada beberapa Kenana Nah baik Untuk menghemat waktu Mungkin dokter bisa Menjelaskan tentang COVID-19 Secara umum Kemudian bisa Menjelaskan tentang Delta virus itu apa Iya Pertama-tama Saya ucapkan Permohon maaf Karena Sempat tertunda ya Kita ada Tunda berapa kali Apalagi kemarin Sudah mau waktunya Ternyata TVRI minta live Waduh saya Bingungan Awalnya jam 5 Tapi mereka Majukan ke jam 4 Sampai hampir Aduh Setengah 5 Akhirnya Kita reskidul Akhirnya Harusnya Seperti ini Oke Kita mulai aja Kalau kita lihat Istilah COVID-19 COVID-19 ini Sebenarnya Yang membuat Istilah adalah WHO WHO ini Membuat pada Awal-awal 2020 Kemarin Sebenarnya Muncul pertama kali Di Wuhan Tahun 2019 Jadi kenapa Ada 19 itu Karena Munculnya 2019 Pertama Muncul di Wuhan Dan Menginfeksi orang-orang Yang didatangan Dari pasar Wuhan Jadi sebenarnya Ada apa di pasar Wuhan Ternyata di pasar Wuhan Mereka Berjualan Bahan-bahan Pangan Atau makanan Terutama Hewan eksotik Jadi Hewan-hewan Yang ada di Hutan Seperti Kelelawar Kemudian Musang Penggiling Dan Ternyata Mereka Di sana Hewan itu Ditangkap Kemudian Dijual Di pasar Wuhan Nah sehingga Dari pasar Wuhan Itulah Banyak orang Terinfeksi Menyebar Ke Hongkong Ke Cina Daratan Selain Apa namanya Wuhan itu Menyebar kemana-mana Akhirnya Akhirnya Seluruh Cina Hampir Terinfeksi Saat itu Nah WHO mendapatkan Laporan Satu bulan Setelah ada Kasus Penemuni Di sana Nah yang menarik Adalah WHO segera Bertindak Dan akhirnya Memberi nama COVID-19 Jadi Coronavirus Infeksi Disis Jadi ada Kejala Infeksi paru Berupa Penemuni Terus kemudian Tidak berapa lama Yang para ilmuwan Disini juga menemukan Sebenarnya Penyebabnya adalah Virus Virus yang mana Orang-orang sedang cari-cari Terus akhirnya Ditemukan bahwasannya Virus penyebabnya Adalah virus Corona Jadi Virus ini Sempat Dari Paru Yang Didapatkan Dari orang Yang sudah meninggal Kemudian Ditanam Di Sel Berupa sel lain Sel kultur itu Akhirnya Didapatkan Bentuknya Seperti Corona Diperkirakan Sebelumnya Adalah Seperti SARS Tahun 2002 Ternyata Buka Setelah Dilihat Genomnya Oh ini Ada Kemiripan Tapi 100% 70 60 Nah Kemungkinan Ini adalah Jenis baru Makanya Namanya Adalah SARS-CoV-2 Sedangkan SARS-CoV yang Pertama Itu yang Tahun 2002 Nah Ini SARS-CoV-2 Nah Ini yang Sekarang Penyebab COVID-19 Dengan Bertambahnya Waktu Virus ini Menyebar Dengan Gejala Klinis Yang Batuk Bila Panas Demap Sesak Terus Kemudian Menjadi Berat Dalam Waktu Seminggu Kemudian Bisa Meninggal Kalau Dibiarkan Terus Menerus Dan Yang Menarik Sampai Detik Ini Obatnya Masih Dicari Oleh Obatnya Masih Dicari Dan Sekarang Banyak Lagi Rami Vermectin Ini Orang Orang Luar Bukan Beli Obat Cacik Rami Terus Kemudian Vaksinnya Akhirnya Setelah Dalam Waktu Dua Bulan Para Iwan Di Jina Kemudian Di Amerika Di Inggris Menemukan Genomnya Secara Lengkap Mereka Berusaha Membuat Vaksin Dari Situ Mereka Berlomba-lomba Untuk Membuat Vaksin Akhirnya Pada Hasil 2020 Vaksin Sudah Ready Sudah Masuk Penelitian Fase 3 Akhirnya Pada Awal Tahun 2001 Siap Disuntikkan Jadi Sebenarnya Di Sebelum 2021 Sudah Disuntikkan Ini Vaksinnya Tapi Di Indonesia Baru Setelah Fase 3 Sinovac Akhir 2020 Dan Januari Mulai Disuntik Vaksin Sinovac Tapi Di Luar Regi Ada Macem-macem Vaksin Mulai Pfizer AstraZeneca Kemudian Moderna Terus Yang dari Soviet Itu Sudah Banyak Digunakan Di Luar Regi Hanya Di Negara Kita Awalnya Hanya Sinova Kemudian Baru Kemudian Ditambahkan AstraZeneca Jadi Secara garis Besar Memang Penyebabnya Adalah Virus Yaitu Sarkov 2 Nama Penyakitnya Adalah COVID-19 Coronavirus Infectious Disease 19 Ini Dari Tahun 2019 Waktu Ditemukan Dan Sekarang Mereka Bermutasi Terus Keluar Dari Wuhan Bermutasi Kemudian Di Eropa Bermutasi Kemudian Amerika Bermutasi Dan Seterusnya Sampai Di India Bermutasi Kemudian Masuk Negara Kita Lewat Jalur Apapun Keliatannya Lewat Jalur Laut Jalur Udara Akhirnya Akhirnya Terjadi Kita Kasus Kasus Yang Ada Di Indonesia Bukan Asli Indonesia Tapi Adalah Import Semuanya Ada Yang Baru Baru Ini Ada Yang Datang Bersama Para TKI Nama Lainnya PMI Pemkerjaan Indonesia Ini Ikut Ada Saat Mereka Datang Ke Bandara Disuat Humus Inti Akhirnya Disolasi Tapi Ada Yang Lolos Lewat Jalur Laut Atau Apa Ini Bisa Muncul Varian Varian Di Indonesia Karena Migrasi Manusianya Lewat Jalur Apa Seperti Itu Gambar Secara Umum Baik Terima Kasih Dokter Atas Penjelasannya Singkat Mengenai Coronavirus Itu Sendiri Kemudian Untuk Para Audiens Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Dokter Agung Bisa Memberikan Di Kolom Komentar Pertanyaan Atau Di Kolom Key And I Di 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 Kita Langsung Aja Di Berita Sedang Marah Yang Namanya Varian Virus Delta Nah Delta Itu Maksudnya Apa Apakah Seperti Pusat Perbelanjaan Atau Nama Makanan Jadi Delta Ini Adalah Tata Nama Yang Dibuat Oleh WHO Pada Pertengahan Mei Itu WHO Berusaha Untuk Mempermudah Para Inmuwan Atau Klinisi Yang Ada Di Dunia Untuk Memberi Nama Varian Varian Itu WHO Membagi Dua Garis Besar Yaitu Kelompok Yaitu Yang disebut VOC Dan VOI VOI Itu adalah Varian Of Concern Varian Of Concern Ini Yang Benduk Lebih Awas Karena Mereka Yang Menyebabkan Outbreak Dimana Mana Sedangkan Varian Of Interest Dia Hanya Terbatas Pada Negara Tertentu Tidak Banyak Tidak Sampai Menyebar Ke Seluruh Dunia Nah VOC Saat Ini Ada Empat Awalnya Dulu Ada Varian Inggris Atau B 117 Varian Afrika Selatan B 1351 Terus Varian Berhasil Atau P1 Sebenarnya Ada P2 Juga Sedangkan Kalau T3 Dimasuk VUI Itu Dari Filipina Kemudian Yang terakhir Ini Adalah B16 Bagian Kita Beri nama Delta Yang Berasal Dari India Jadi VOC Saat Ini Ada 4 Alpha Beta Gamma Dan Delta Yaitu Alpha Inggris Beta Afrika Selatan Gamma Adalah Ini Brasil Tapi Juga Ditemukan Di Jepang Bika Sedangkan Yang Terakhir Adalah Delta Delta Ini Awalnya Berada Berasal Dari India Karena Migrasi Banyak Orang India Kemana Inggris Karena India Yang Jajan Inggris Oh Banyak Yang Sekolah Terjadi Inggris Terinfeksi Terus Orang India Banyak Yang Berintrin Ke Amerika Datang Amerika Amerika Penuh Jadi Sekarang Saat Ini WHO NUH Departemen Kesehatannya NUS NH UK Mereka Menyebutkan Bahwasannya Varian Paling Dominan Saat Ini Di Inggris Awalnya B117 Sekarang Berubah Menjadi Varian Dari Alpha Ke Delta Jadi Mulai Dominan Jadi Hampir Sebagian Besar Mulai Dari London Sampai Scotland Semuanya Sudah Delta Di Amerika Juga Varian Mulai Dominan Jadi Kelihatannya Varian Delta Ini Kalau Dia Masuk Sesuatu Negara Dia Berusaha Mendominasi Kelihatan Di Indonesia Ini Pertama Yang Masuk Alfa Kemudian Ada Afrika Selatan Yang Belum Masuk Ke Indonesia Sama Sekali Adalah Varian Brasil Sedangkan Terakhir Yang Masuk Terakhir Kali Adalah Yang Ini Delta India Kelihatan India Mulai Mendominasi Di Banyak Kota Misalnya Tiga Kota Besar Mulai Jakarta Kemudian Kudus Ini Dan Jawa Tengah Kelihatannya Nyebarnya Disitulah Kemudian Sama Bangkalan Bangkalan Kita Lihat Animonya Ini Kalau Ketemu Di Bangkalan Surabaya Harusnya Ketemu Lawang Kita Terkotaminasi Terus Tapi Kita Harus Bukhikan Ya Baik Banyak Yang Bertanya Apakah Perbedaan Gejala Antara Orang Yang Terinfeksi Varian Virus Delta Akan Sama Atau Berbeda Dengan Varian Virus Virus Corona Yang Lain Ini Pertanyaan Yang Menarik Banyak Orang Yang Menduka Bahwa Gejalanya Adalah Berbeda Tapi Pada Berisiknya Hampir Sama Tiap Orang Memiliki Gejala Yang Berbeda Beda Tergantung Organ Mana Yang Terinfeksi Misalnya Kalau Dia Masuk Nyalah Hidung Hidung Yang Benak Jadi Kelihatan Hidung Berair Seperti Flu Kemudian Kalau Lihat Mata Matanya Berair Seperti Itu Kemudian Kalau Melihat Mulut Penggorokannya Jadi Tidak Enak Tidak Nyaman Mengularkan Dahak Sulit Kalau Seandainya Mereka Tetap Masuk Sampai Menggorokan Kemudian Turun Jadi Sesak Kalau Dia Berkembang Di Tapi Kalau Seandainya Tidak Masuk Penggorokan Virus Masuk Melihat Mulut Kemudian Tuan Virus Ini kuat Kebal Bisa Masuk Melewati Asam Lantung Dia Bisa Menginfeksi Kolon Intestin Dan lain-lain Gejalannya Adalah Karena Mereka Bisa Berkembang Di Usus Maka Yang terjadi Adalah Orangnya Bisa Di Jadi Mana Yang dominan Tergantung Masuknya Lewat Mana Terus Kemudian Saat Ini Yang diserang Tidak Hanya Orang Dewasa Dulu Kan Kakek Kakek Nenek Nenek Pada Varian Sebelumnya Mereka Terinfeksi Sedangkan Dewasa Yang sudah Di atas 45 tahun Terinfeksi Sudah Sedangkan Remaja Dan Anak-anak Waktu Varian Sebelumnya Itu masih Aman Tapi Tidak Untuk Varian Delta Varian Delta Semua Dibabat Habis Jadi Mulai Bayi Anak-anak Remaja Terus Dewasa Sampai Lansia Yang sudah Tuhir-tuhir Semua Terinfeksi Dengan Baik Jadi Semua Jadi Kita harus Berhati-hati Virus ini Tidak Pandang dulu Tidak Milik Yang kecil Yang tua Yang apa Siapa saja Bisa Diinfeksi Karena Yang penting Adalah Ada Ghost Yang hidup Yang bisa Mereka Infeksi Kemudian Yang kedua Tidak Milik Cantik Ganteng Selek Semua Sama Yang penting Bisa Terinfeksi Jadi Kita harus Berhati-hati Tentunya Kemana pun Berada Jadi Virus ini Tidak Milik Oh ini harus Infeksi Di sekolah Tidak Infeksi Pasar Tidak Tapi Dimanapun Ada kesempatan Seseorang Yang Terinfeksi Mengeluarkan Droplet Maka Ini bisa Menginfeksi Orang lain Jadi Kita tetap Menggunakan Prokes Itu yang Harus kita Lakukan Tiap hari Dan tiap hari Ya Kuncinya Ada di Prokes Untuk Menghindarin Penularan COVID-19 Kemudian Tadi dokter Sempat Menjelaskan Tentang Vaksin Nah Dengan Adanya Varian Baru Yang Terus Bermutasi Bagaimana Efektivitas Vaksin Itu Sendiri Karena Ada orang Yang Mengatakan Vaksin Itu Nanti Akan Kurang Efektif Jadi Tidak Mau Divaksin Ini Ini Adalah Pertanyaan Menarik Dan Hampir Semua Pertanyaan Netizen Semuanya Kesana Jadi Apakah Kita Ini Masih Perlu Divaksin Kalau Seandainya Mereka Mutasi Terlalu Menjadi Varian Baru Dan Setelah Dan Setelah W Sudah Mengumpulkan Data Research Seluruh Dunia Dan Mereka Juga Melaporkan Bagaimana Peran Vaksin Ini Pada Varian Varian Tersebut Dia Merilis Kalau Anda Salah Pada Pertanyaan Mei Sudah Merilis Alfa Beta Dan Kama Sedangkan Pada Akhir Akhir Ini Dia Merilis Efeknya Terhadap Varian Delta Memang Vaksin Yang Paling Bagus Adalah Yang Mampu Menghadapi Varian Semuanya Tapi Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Karena Varian Ini Muncul Setelah Vaksin Diberikan Jadi Bukan Merupakan Bahan Vaksin Tapi Dia Adalah Yang Harus Bertahan Terhadap Kondisi Varian Ini Vaksin Jadi Banyak Sekali Studi Yang Dilakukan Dan Dikumpul Kana LW Terutama Untuk Varian Alpha Hampir Semua Vaksin Mulai Dari Pfizer Kemudian AstraZeneca Moderna Kemudian Sinovac Ini Itu Efektif Untuk Varian Alpha Jadi Kita Bisa Bertahan Dengan Baik Kalau Ada Varian Inggris Datang Ke Kita Kita Sudah Vaksin Dua Kali Selesai Justru Malah Untuk Meningkatkan Ada Statement Kalau Sinovac Harus Diberikan Lagi Tiga Kali Satu Dua Dan Tiga Jadi Semacam Booster Sehingga Pengembalannya Bisa Ditingkatkan Nah Untuk Varian Beta Afrika Selatan Ini Ada Kemiripan Dengan Varian Brasil Atau Varian Gamma Ada Kemiripan Dari Mutasinya Sehingga Dua-duanya Mirip Sekali Nah Ini Ada Beberapa Vaksin Masih Tetap Efektif Tapi Mengalami Penurunan Efikasi Sekitar Lima Sampai Sebelum Tentunya Penurunan Efikasi Kalau Misalnya Seperti Pfizer Efikasinya 94 Kalau Hanya Mengalami Penurunan 10 Ini Kan Masih 80 Jadi Ya So Gain Tidak Masalah Seperti Itu Tapi Repet Kalau Efikasinya Rendah 40 Nah Ini Kalau Efikasinya 40 Tidak Beli Suntikan Memang Jadi Yang Diminta Oleh Varian Varian Dengan Efikasi Yang Cukup Tinggi Di Atas 50% Sinovac Ini kan Berkisar Antara 60 Sampai 85 Kalau Mereka Mengalami Penurunan 10% Pada Kasus Ini kan Masih Efektif Anggap aja Di Indonesia 65 3 Nah Ini Kalau Turun Ini Masih 50% 55 Jadi Itu Oke Masih Bisa Efektif Karena Yang Disuntik Vaksin Ini Masih Efektif Bisa Pertahan Yang Paling Berbahaya Adalah Pada Varian Delta Paling Delta Ini Memang Data Untuk Sinovac Belum Ada Sehingga Kita Tidak Bisa Melakukan Sebenarnya Efektif Atau Enggak Sinovac Yang Sudah Diberikan Adanya Adalah Data Pfizer Yang Menunjukkan Hasil Yang Bagus Walaupun Ada Penurunan Efikasi Sedikit Sedangkan Data Sinovac Belum Ada Yang Melaporkan WHO Belum Melaporkan Tapi Data Astra Seneca Ada Astra Seneca Mengalami penurunan Kalau Hanya Disuntikan Satu Kali Jadi Astra Seneca Berusaha Tidak Akan Memberikan Dosis Penuntikan Satu Kali Dan Dia Harus Memberikan Dosis Dua Kali Suntikan Dengan Jedak Atau Berapa 12 Bulan Terserah Pokoknya Jadi Ada Dua Kali Suntikan Itu Yang Diminta Karena Data Yang Cuma Satu Suntikan Itu Tidak Efektif Bisa Dijepul Oleh Varian Delta Seperti Itu Ya Kemudian Sempat Ada Pertanyaan Misalnya Dulu sudah Pernah Kena Covid Apakah Di Masa Depan Akan Terkena Covid Dengan Varian Yang Baru Lagi Ini Sesuatu Yang Fenomena Yang Cukup Menarik Jadi Fenomena Ini Adalah Muncul Pada Bulan Maret Kalau Tidak Salah Sampai Bulan Mei Dan Fenomena Ini Menjadi Muncul Kembali Pada Saat Vaksinasi Awalnya Fenomena Ini Kita Sebut Sebagai Reinfeksi Apakah Seseorang Yang Sudah Reinfeksi Oleh Virus Bisa Terinfeksi Kembali Ini Namanya Reinfeksi Kemudian Fenomena Ini Berkembang Pada Saat Terjadinya Vaksinasi Jadi Disuntik Satu Kali Dua Kali Kemudian Terjadi Infeksi Data Ini Juga Tidak Hanya Dikemulkan WHO Sempat Dipublish Oleh Para Ilmuwan Di California Amerika Ternyata Kalau Mereka Menyuntikan Satu Kali Infeksinya Tinggi Jadi Orang Yang Disuntik Satu Kali Infeksinya Tinggi Sedangkan Orang Yang Disuntik Dua Kali Infeksinya Lebih Rendah Jadi Menunjukkan Bahwasannya Efikasi Vaksin Ini Harus Disuntikkan Dua Kali Apalagi Tiga Kali Kita Tidak Tahu Ini Masih Fenomena Untuk Disuntikkan Dua Kali Sehingga Disini Menunjukkan Bahwa Penyuntikan Yang Lengkap Dan Ini Ada Teori Teng Evolusi Pada Sistem Ihun Juga Ya Mungkin Next Time Kita Jelaskan Bahwasannya Kalau Sentik Dua Kali Itu Antibody Yang Diasetkan Lebih Bagus Daripada Kita Suntikkan Satu Kali Saya Berkali Ditanya Bagaimana Mekanisme Kenapa Orang Terjadi Reinfeksi Apalagi Pada Kasus Dengan Vaksin Ya Kalau Kita Lihat Reinfeksinya Dari Sisi Virus Mungkin Virus Yang Pertama Atau Virus Bahan Vaksin Tidak Sama Dengan Virus Yang Menginfeksi Karena Ini Ada Yang Namanya Perbedaan Antigen Antigenic Antara Yang Pertama Dengan Yang Kedua Itu Harus Terjadi Kalau Sama Maka Dia Punya Antibody Neutralisasi Itu Adalah Mekanisme Kedua Adalah Pada Saat Terjadi Infeksi Pada Vaksin Dianggap Bahwasannya Produksi Antibody Tidak Bagus Sehingga Ambil Contoh Antibody Menghasilkan 100 Dengan Virus Yang Masuk Adalah 200 Apa Yang Terjadi 100 Antibody Akan Habis Untuk Menetralisasi 100 Virus Bagaimana Dengan Virus Yang 100 Lagi Makanya Terbebas Karena Tidak Mengalami Proses Netralisasi Tidak Ditangkap Oleh Antibody Maka Mereka Secara Bebas Menginfeksi Tubuh Orang Tersebut Sehingga Terjadi Infeksi Itu yang Terjadi Sedangkan Ada Mekanisme Satu lagi Ini Terjadi Pada Pemirta OTG OTG Ini Memang Mekanismenya Adalah Init Yang Bekerja Init Immunity Sedangkan Pada Saat Dia Sembuh Tidak Terbentuk Adaptif Dengan Baik Malah Kadang-kadang Adaptif Nol Sehingga Yang Terjadi Pada Saat Ada Virus Masuk Tidak Mampu Tidak Memulih Antibody Maka Yang Terjadi Adalah Dia Terinfeksi Kembali Ini Mekanismenya OTG Jadi Banyak Sekali Orang-orang Yang OTG Seharusnya Harus Berhati-hati Sekali Bisa Dilihat Karena Hampir Sebagai Menurut OTG Ini Antibody Bisa Nol Berarti Kekebalannya Tidak Terbentuk Adaptif Seperti Itu Ya Terima Kasih Dokter Kemudian Saya Bahasa Scrolling Ada Satu Statement Bari Masyarakat Yang Menurut Saya Sedikit Meminggungkan Jadi Masyarakat Itu Mengatakan Bahwa Varian Tersebut Itu Sengaja Diciptakan Untuk Mengeruk Keuntungan Dalam artian Bisnis Untuk Pihak Tentu Ya Ini Bagaimana Menepis Kecurigaan Hal Tersebut Ya Banyak Teori Konspirasi Saya Sudah Dengar Sejak Covid Pertama Kali Muncul Jadi Teori Konspirasi Ini Banyak Dinikmati Oleh Masyarakat Tidak Kliatannya Loks Konspirasi Ini Paling Disukai Jadi Sejak Awal Virus Ini Juga Diturigai Kadang-kadang Oh ini Memang Dibuat Oleh Manusia Dan Sengaja Untuk Disebarkan Oh ya Sudahlah Kita Terima Terus Sekarang Ada Statement Lagi Jangan-Jangan Vaksin Ini Ada Hubungan Dengan Penyebaran Virus Yang Memang Buatan Manusia Sehingga Selain Tujuannya Adalah Jualan Vaksin Dan Seterusnya Jadi Banyak Teori Seperti Itu Untuk Apakah Bener Apakah Saya Tahu Memang Teori Itu Bener Apakah Tidak Jelas Tapi Yang Terpenting Adalah Kalau Kita Lihat Fenomena Yang Terjadi Anggap Pabrik Vaksinya Dimana Anggap Amerika Atau Inggris Coba Sekarang Dilihat Inggris Ini Berantakan Varian Alpha Beta Dan Gamma Serta Tambahkan Lagi Delta Babak Belur Mereka Ini Amerika Sekarang Tertinggi Angka Deltanya Babak Belur Juga Tidak Beru-beruat Indonesia Yang Tidak Babak Belur Soalnya Tidak Kelihatan Angkanya Tidak Jelas Jadi Sebenarnya Mereka Sendiri Negara Negara Barat Bapak Belur Tapi Mereka Memilisnya Mungkin Lebih Bagus Sedangkan Kita Belurnya Iya Babak Belur Ini Yang Terjadi Jadi Kalau Kita Lihat Banyak Pokok Bahasan Teori Konspirasi Ini Sudah Dilaporkan Oleh Bia Jadi Bia Saya Kalau Baca Sudah Berusaha Menetralis Seperti Itu Mungkin Next Time Kita Bisa Bicarakan Hoax Hoax Apa Saja Yang Terjadi Pada Covid Supaya Nanti Lebih Jelas Terang Benderang Supaya Kita Tidak Apa Namanya Teralihkan Dengan Hoax Yang Tidak Begitu Jelas Terutama Di bidang Kesehatan Karena Jangankan Masyarakat Awam Masyarakat Kita Di bidang Kedokteran Ya Lebih Percaya Hoax Daripada Apa Yang ada Sebenarnya Kalau Kita Lihat Saya Kadang-kadang Dapat Ini Bener Apa Enggak Lo Saya Suka Lo Ini Jelas Enggak Bener Ditanyakan Ke Saya Malah Saya Malah Tau Jawabannya Kadang-kadang Lo Ini Taunya Dari Mana Saya Tengok Seperti Itu Jadi Next Time Mungkin Kita Bicarakan Hoax Sehingga Bisa Kita Netralisir Ya Mungkin Bisa Dicatat Masukannya Ini Untuk Penyelenggaraan Yang Selanjutnya Karena Pada Malam Hari Ini Kita Lebih Fokus Pada Varian Baru Nah Kemudian Kira-kira Masyarakat Itu Ingin Termasuk Saya Dan Dokter Pasti Ingin Bila Virus Corona 19 Ini Bisa Segera Merda Atau Bahkan Tidak 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 Namun Dengan Semakin Banyaknya Varian Baru Ini Apakah Ada Yang Bisa Memprediksi Kira-kira Kapan Terjadi Penurunan Dari Penularan COVID-19 Kalau Memprediksi Semua Orang Bisa Saya Bisa Menebak Oh Mungkin 3 Tahun Lagi Ada Yang 5 Tahun Lagi Dan Saya Pernah Memprediksi 4 Tahun Lagi Harus Pakai Masker Saya Dibilang Endorse Fabric Masker Memang Kita Sulit Untuk Melakukan Apa Namanya Prediksi Dengan Kondisi Perubahan Yang Bermacam-macam Apalagi Mutasi Virus Ini Tidak Bisa Kita Prediksi Virus Virus Ini Sekarang Seperti Ini Delta Kita Tidak Tau Apakah Di Indonesia Nanti Mereka Bermutasi Itu Bisa Jadi Mungkin Delta Ini Akan Bermutasi Nanti Jadi Delta Plaza Bisa Jadi Seperti Itu Tapi Apakah Itu Justru Akan Menyebabkan Corona Ini Semakin Melemah Prediksi Ini Pernah Dilakukan Oleh Para Ilmuwan Oxford Mereka Menganggap Bahwasannya Virus Ini Pasti Akan Melemah Tapi Apa Yang Terjadi Tambah Kuat Muncul Varian Inggris Akhirnya Prediksinya Gagal Jadi Kadang-kadang Kita Boleh Saja Memprediksi Tapi Pada Kenyataan Seperti Kita Kita Boleh Berharap Berdoa Dan Seterusnya Saya Juga Ingin Varian Ini Hilang Kemudian Indonesia Ini Terbebas Dari COVID Tapi Itu Kapan Kita Tidak Tau Jadi Kita Tetap Saja Struggle For Life Jadi Kalau Saya Ini Evolusi Indonesia Jadi Struggle For Life Jadi Kita Ini Ibaratnya Kalau Menggunakan Teori Darwin Kita Harus Bertahan Hidup Kalau Tidak Punah Seperti Seperti Saja Tapi Kalau Menggunakan Teori Thanos Seperti Nanti Hilang Semua Milih Yang Mana Pakai Teori Thanos Kalau Teori Darwin Kita Suruh Bertahan Hidup Tapi Kalau Pakai Teorinya Thanos Kita Pakai Serai Paling Hilang Jadi Kalau Saya Milih Teori Darwin Kita Struggle For Life Jadi Kita Harus Bertahan Hidup Caranya Apa Pakai Masker Supaya Tidak Terinfeksi Ada Informasi Yang Menarik Dari Inggris Terkait Varian Delta Ternyata Kemampuan Transmisinya Efikasi Transmisinya Ini Sampai 97% Maksudnya Apa Efektif Sekali Mereka Menginfeksi Penularannya Cepat 97% Mendekati 100% Jadi Apa Yang Di Infeksi Pasti Sakit Nah Ini Prediksinya Dari 64 Negara Kalau Anda Salah Dilihat Bagaimana Berlaku Varian Delta Terus Kemudian Kemampuan Mereka Dibandingkan Varian Yang Lain Ternyata Ternyata Mereka Punya Secondary Attack Yang Bagus Varian Delta Jadi Kalau Seseorang Terinfeksi Dia Mampu Menginfeksi Tetangganya Keluarganya Lebih Baik Lagi Jadi Dia Terinfeksi Dari Luar Kemudian Nyebar Ke Lingkungan Sekitarnya Lebih Baik Ya Ambil 40-60% Ya Kemudian Reproduktif Nombernya Efektif Ini Juga Lebih Tinggi Dari Varian Lain Ini Menunjukkan Kalau Kemampuan Ibaratnya Kemampuan Memur Ini Semacam Kokasus Varian Delta Jadi Kalau Bunuh Orang Atau Apa Ini Efektif Mencatat Ada Kelebihan Tiga Kelebihan Varian Delta Yang Pertama Adalah Transmisinya Kuat Jadi Bisa Meningkat Melebih Varian Alpha Alpha Itu Meningkat Dobling Tanya Hampir 90% Ini Lebih Bagus Lagi Jadi Oke Banget Penularannya Yang Kedua Menyebabkan Severity Orang Orang Ragu Untuk Menyebutkan Apakah Ini Berat Atau Enggak Ya Kita Baca Indian Studia Jaya Indian Studia Kita Lihat Gambarnya Bolak Balik Banyak Orang Melakukan Ritual Kremasi Dan seterusnya Kemudian Ya Itu Menunjukkan Pada April India Meledakan April Itu Banyak Kremasi Itu Sehari 2.500 Satu Kota Kelara Delhi Mumbai Dan seterusnya Jadi Bisa Anda Bayangkan Kalau Satu Kota 2.000 Waduh Ini Juru Kunci Ngeduknya Capek Akhirnya Dipakar Seperti Itu Yang Ketiga Adalah Kemampur Reinfeksi Ternyata Virus Ini Bisa Bertahan Atau Menghindar Dari Antibodi Dibuktikan Pada Turkan Di Laboratorium Infivo Dan Infitro Ternyata Ada Mutasinya Kalau Varian Afrika Selatan Dan Varian Brasil Itu Ada Istilah Ilmuwan Menyebut EE Nah Ini Sama Dia punya Tapi Pakai K Bukan Pakai K EE Ini Ini Mutasinya Mutasinya Ini Kemampuan Dia Untuk Menghindar Dari Sergapan Antibodi Atau Netralisasi Antibodi Jadi Kenapa Ini Efikasi Vaksin Vaksin Ini Mulai Turun Karena Dia Mengalami Mutasi Mutasi Sebelumnya Adalah Mutasi Sama Dengan Varian VOI Yang Di Kalifornia Nah Ini Ada Kemampuan Untuk Menginfeksi Lebih Cepat Kemampuan Menghindar Dari MHC Kalau Enggak Salah Kalau Perakulia Saya MHC Terus Kemudian Ada Kemampuan Untuk Meningkatkan Replikasi Sehingga Ibarannya Kalau Varian Yang Lain Misalnya Satu Virion Masuk Kedalam Sel Dia Beranak 100 Misalnya Virus Ini Tidak Dia Masuk Kedalam Sel Ini Ada Pemijunya Yaitu Protein Pada Spike Dan Sebagainya Itu Replikasinya Ditingkatkan Awalnya Dia bisa Menghasilkan 100 Virion Baru Ini Ditingkatkan Jadi 1000 Berarti Bisa Meningkat Anak Atau Virus Anaknya Ini Sekitar 10 Kali Sampai Berapa Ratus Kali Jadi Lebih Banyak Karena Proses Infeksinya Sepat Virion Yang Dihasilkan Banyak Ya Yang Terjadi Adalah Infeksinya Juga Lebih Cepat Sehingga Yang Dicatat oleh WHO Adalah Terjadi Peningkatan MRS Pada Pasien Peningkatan Masuk ICU Nya Juga Meningkat Tinggi Dibandingkan Varian Lain Kemudian Menyerang Anak-anak Dan seterusnya Ini cukup Membahayakan Kalau Kita Punya Anak Kecil Siapa Yang Mau Anaknya Masuk Rumah Sakit Nah Ada 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 Yang Mau Apalagi Di sini Mau Sekolah Tularan Di sekolah Siapa yang Nanggung Segaranya Seperti Seperti Dilakukan Pembaharuan Lagi Ya Ada Yang Catatan Dari WHO Tentang Delta Tidak Yang Varian Lain Varian Delta Saat ini Cukup Bisa Dideteksi Menggunakan ICU Jadi Varian Delta Ini kan Ada Punya Kemampuan Menghindar Terhadap Antibodi Maka Dikhawatirkan Mereka Dideteksi Menggunakan Deteksi Antigen Deteksi Menggunakan Apa Swap Itu Yang Dihawatirkan Adalah Mereka Tidak Terdeteksi Karena Ada Antibodi Tertentu Yang Bisa Dhindari Oleh Varian Delta Maka Standar Tetap Kita Kembalikan Ke PCR PCR Adalah Standar Dan Hampir Semua PCR Masih Bisa Mendeteksi Keberadaan Jadi Jadi Tidak Usah Khawatir Dia Tidak Bisa Terdeteksi Kenyataan Yang Ada Di Pangkalan Banyak Yang Positif Berarti Kita Masih Mampu Bisa Mendeteksi Keberadaan Mereka Ya Baik Terima Terima Kasih Dokter Mungkin Ada Pertanyaan Dari Audiens Yang Hadir Di Malam Hari Ini Bisa Mengetikan Di Kolom Komentar Atau Di Kolom Question And Answer Dan Akan Dijawab Oleh Dokter Aku Ya Mengenai Varian COVID-19 Ini Dan Protokol Kesehatan Apakah Selama Ini Yang Sudah Banyak Beredar Di Masyarakat Perlu Ditambahi Lagi Atau Sudah Cukup Yang Dilakukan Ini Saja Sebenarnya Sama Dengan Iklan Tepotol Sosro Apapun Makanannya Minumnya Tepotol Sosro Apapun Variannya Profesnya Cuma Itu Aja Pake Masker Cukit Tangan Karena Sejaul Kita Bertahan Hidupnya Menggunakan Profes Itu Yang Penting Adalah Menggunakan Masker Yang Benar Sekarang Dianjurkan Pake Doble Tidak Masalah Saya Sejak Awal Sudah Doble Sejak Tahun Kemarin Jadi Awal Pandemi Sudah Pake Doble Karena Saya Melihat Kalau Saya Pake Satu Pasti Bocor Ternyata Bagian Besar Orang Pake Masker Mesti Bocor Karena Di Tepinya Malah Di rumah Sakit Di Plaster Semua Yang penting Adalah Bagaimana Cara Menggunakan Masker Benar Misalnya Disini Kan Ada Kawat Kawat Ini Harus Digunakan Untuk Fiksasi Lakukan Hidung Terus Kemudian Harus Dicoba Apakah Kalau Kita Bernafas Lewat Depan Masker Itu Atau Lewat Samping Kalau Kita Nafasnya Bebas Ini Sangat Bocor Mungkin Kita Kena Droplet Dari Samping Ya Sudah Terinfeksi Nah Itu Yang Penting Adalah Bagaimana Cara Penggunaan Masker Menutup Punggung Hidung Ini Sampai Ke Dagu Ya Dagu Kita Sehingga Yang Terlindungi Adalah Hidung Dan Mulut Sebenarnya Virus Ini Menginfeksi Kita Lewat Tiga Ludang Mata Hidung Dan Mulut Tidak Yang Lain Itu Orang Orang Pakai Baju Lengkap Tidak Masuk Lewat Ketia Atau Lewat Punggung Apalagi Lewat Tiga Ini Lewat Telinga Kalau Tidak Bisa Karena Masih Ada Gendang Telinga Cuali Kalau Telinga Kita Bolong Ini Baru Mereka Masuk Tuba Kemudian Masuk Tenggara Nah Kalau Ini Mereka Lewat Mata Hidung Dan Mulut Jadi Yang Kita Lindungi Tiga Jadi Kalau Saya Sudah Pakai Kacamata Sudah Selesai Sudah Terlindungi Masker Ada Yang Menyarankan Double Kalau Saya Double Terus Kemudian Pakai Kacamata Selesai Terus Kemudian Kita Kalau Sering Menyentuh Apa Cuci Tangan Gunakan Alkohol Sedihakan Di mana-mana Kita Tidak Boleh Kadang Ada Yang Dicampulkan Di tas Yang Terakhir Jara Droplet Itu Sitar Dua Meter Kalau Saatnya Parti Kalo Lebih Lagi Dua Meter Jadi Jarak Efektif Dua Setengah Meter Tapi Kalau Kita Sudah Pakai Masker Keluar Droplet Sampai Satu Meter Itu Menjadi Matematika Buat Kita Jarak Dimana Kalau Ketemu Teman Dan Seterusnya Kemudian Kalau Berpelegaran Mangan Misalnya Dia Minta Ini Harus Bersalaman Dan Setelah Oke Setelah Sudah Sudah Lupa Saya Tidak Boleh Cuci tangan Dan Setelah Tapi Abis itu Pegang Apa Pegang Apa Itu Yang Harus Kita Jaga Jarak Awalnya Gunakan Masker Cuci tangan Dan Jaga Jarak Tiga Kemudian Kalau Dia Mobil Mobilisasi Dan Seterusnya Jadi Lima M Kita Tambahkan Kalau Melakukan Interaksi Sosial Nah Ya Baik Saya Isin Membacakan Pertanyaan Ada Di Kolom Question And Aswar Dari Dokter Anda Marsudinta Dia Bertanya Apakah Orang Yang Terinfeksi Varian Delta Juga Bisa UTG Ya Ini Pertanyaan Dari Mbak Anda Mbak Anda Masih Dari Wartawan Jadi Gini Mbak Kalau Seseorang Kita Lihat Saya Menunjukkan Fakta Orang-orang Yang terjaring Di Penyekatan Ini Ada Tiga Yang Terdeteksi Berkat Seseorang Delta Mereka Ini UTG Tidak Sakit Dan Tidak Didapatkan Gejala Yang Berat Ya Memang Kalau Menjadi UTG Sangat Bisa Jadi Sebenarnya Gejala Berat Ini Seperti Aspik Fenomen Yang Menjadi Berat Ini Hanya Berapa Persen Sedangkan Yang Lain Bisa Bergejala Ringat UTG Seperti Itu Jadi Ada Di Inggris Juga Dilaporkan Juga Ada UTG Tapi Memang Yang Berat Berat Juga Dilaporkan UTG Bisa Dulu Saya Sempat Melihat Ini Harus Berat Tidak Ternyata Ada Yang Tidak Berat UTG Mungkin Kebalanya Bagus Kadang-kadang Teman Saya Bilang Sebenarnya Jadi UTG Atau Gejala Berat Tergantung Takdir Ya Bisa Jadi Kadang-kadang Komorbidnya Banyak Tapi Dia Tidak Sakit Berat Kadang-kadang Komorbidnya Cuma Satu Tapi Berat Itu Bisa Jadi Ada Faktor X Yang Dulu J Bisa Ya Baik Terima 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 Tanya Kalau Sampai OTG Maka Justru Kalau Menurut Saya Seseorang OTG Dengan Delta Terinfeksi Delta Harap Berhati-hati Ya Karena OTG Sendiri Ini Kekebalannya Tidak Maksimal Sehingga Kalau Suatu Ketika Mereka Terinfeksi Kembali Mungkin Akan Lebih Berat Karena Tidak Antigoti Apakah Cukup Karena Saya Ingin Membacakan Pertanyaan Berikutnya Ya Sepertinya Sudah Cukup Pertanyaan Berikutnya Ini Tentang Vaksin Beliau Bertanya Untuk Orang Yang Menerima Alergi Contohnya Eczema Apakah Boleh Divaksin Iya Tentang Vaksin Indaran Dari Pabdi Keliatannya Boleh Jadi Pabdi Kalau Alergi Makanan Bukan Alergi Vaksin Alergi Makanan Esin Dan Seterusnya Kemudian Asma Pun Boleh Divaksin Asal Asal Tidak Beberapa Tahun Misalnya Tidak Kambung Kemudian Tentunya Kalau Ingin Lebih Jelasnya Bisa Konsul Ke Konsultan Alergi Menuluki Nanti Lebih Jelas Atau Kulit 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 Konsultan Alergi Kalau Konsul Ke Saya Nanti Saya Suha Baik Baik Kemudian Ada Pertanyaan Dari Tan Saja Isin Bertanya Dokter Untuk Ibu Hamil Apa Diperbolehkan Vaksin Astra Zeneca Atau Sinovac Mengingat Vaksin Maaf Mengingat Varian Delta Ini Semakin Tinggi Sampai detik Ini Fatwa Dari Pogi Masih Belum Mungkin Dizinkan Ibu Hamil Tapi Kalau Kita Lihat Pfizer Astra Seneca Kemudian Moderna Itu WHO Menyebutkan Diperbolehkan Ibu Hamil Tapi Kita harus Menunggu Fatwa Pogi Tapi Kalau Indonesia Kemarin Sempat Ada Surat Edaran Dari Kementerian Kesehatan Itu Yang diperbolehkan Ibu Menyusui Karena Kita Menunggu Pogi Saja Karena Pogi Menengah Epidifis Masih Kurang Nah Kemudian Masih Tentang Vaksin Banyak Negara-negara Itu Saling Berbut Vaksin Mengingat Supply And Demand Yang Terbatas Permintaannya Tinggi Namun Untuk Yang Tersedia Di Pasaran Itu Sangat Terbatas Dan Hanya Negara-negara Maju Saja Yang Mendapat Akses Lebih Terhadap Vaksin Sedangkan Negara-negara Yang Berkembang Ataupun Yang Masih Kurang Berkembang Tidak Dapat Vaksin Sedangkan COVID-19 Ini Merupakan Pandemi Global Bagaimana Tentang Hal ini Kadang-kadang Informasi Tidak Berata Sebenarnya Kita Mendapatkan Vaksin Yang Relatik Bagus Tapi Tidak Dimanfaatkan Ada Kelebihan Dari Sinovac Yang Tidak Dimiliki Oleh Vaksin Lain Yaitu Yang Dimasukkan Kedalam Tubuh Kita Adalah Bull Virus Sehingga Antibody Yang Dihasilkan Bisa Dari Banyak Struktur Yang Ada Di Virus Itu Dari Dimiliki Vaksin Lain Yaitu Sinovac Sedangkan Vaksin Kedua Yang Dimiliki Indonesia Ini Adalah Astra Seneca Astra Seneca Itu Idolanya Vaksin Di Dunia Kenapa Efficasinya Lumayan 90-an 90% Sampai 80 Berapa 80-9 Dan Yang Menarik Dari Astra Seneca Ini Adalah Paling Bahagia Dipakai Oleh Seluruh Negara Dunia Tapi Orang Orang Lebih Percaya Pada Hoax Dibandingkan Mau Divaksin Itu Yang Rempot Padahal Kita Tahu Astra Seneca Itu Bagus Sekali Karena Bahan Yang Digunakan Adalah Bahan Lihat Senenek Muyang Dengan Varian Inggris Jadi Kenapa Astra Seneca Mampu Bertahan Terhadap Varian Alpha Itu Karena Kelihatnya Ada Kemiripan Bahan Vaksinnya Dengan Ini Dan Lagi Saya ingin Menjelaskan Kenapa Astra Seneca Ini Lebih Berat Gejala Yang Dihasilkan Setelah Disuntikan Daripada Sinovac Kalau Kita Lihat Sinovac Ini Kan Vaksin Inaktif Virus Inaktif Sehingga Kalau Masuk Dalam Tubuh Kita Tergantung Sistem Imun Kita Apa Yang Dilakukan Demam Demam Sedikit Terserah Tapi Yang Menarik Adalah Astra Astra Seneca Ini Adalah Virus Yang Hidup Yang Dimasukkan Yaitu Adenu Adenu Virus Setelah Dimasukkan Maka Yang Terjadi Dia Akan Menginfeksi Sel Yang Terjadi Sama Dengan Anak Kecil Itu Anak Kita Yang Masih Bayi Yang Punya Adik Bayi Kalau Vaksin Demam Rewel Sama Sebenarnya Kita Dengan Anak Kalau Vaksin Tidak Usah Lewel Kadang Ada Demam Gigi Sama Dengan Anak Kecil Yang Divaksin Apalagi Adon Virus Terkenal Penyebab Sakit Bu Yang Agak Berat Ini Kadang Ada Tertutu Adon Virus Bisa Kanker Juga Jadi Kemampuan Infeksinya Lumayan Sehingga Dia Mampu Memasukkan Genom Kedalam Tubuh Kita Dengan Baik Supaya Diasalah Protein Protein Yang Sesuai Dengan Spike Sehingga Bisa Terdifeksi Dengan Sebenarnya Kemampuan Teknologi Adon Virus Ini Cukup Baru Ini Teknologi Vaksin Yang Baru Kita Tinggal Mengganti Kalau Ingin Melawan Vaksin Melawan Varian India Genom Varian India Spike Varian India Masukkan Adenovirus Sudah Ganti Astra Seneca Cukup Masukkan Lagu Kita Terhadap India Cuman Produksi Masal Ini Kan Ya Kutu Waktu Tapi Kelihatnya Justru Menjanjikan Adalah Vaksin Vaksin Seperti Ini Yang Ternyata Menggunakan Teknologi Yang Lewati Baru Sedangkan Kalau Sinova Kan Teknologi Lama Tinggal Dikasih Apa Namanya Bahan Kimia Supaya Dia Inaktif Itu Aja Sedangkan Kalau Adonu Kan Lancang Supaya Bagaimana Genumnya Dimasukkan Kedalam Adonu Virus Itu Sehingga Nanti Suntikan Adonnya Keluar Untuk Menginfeksi Baik-baik Kemudian Ada Tambahan Pertanyaan Mungkin Dua Atau Tiga Pertanyaan Lagi Dok Bagaimana Memastikan Seseorang Terinfeksi Varian Virus Tertentu Iya Ini Pertanyaan Keren Banget Jadi Orangnya Disweb Di PCR Sudah Terinfeksi Kalau Ingin Tahu Varian Ya Disquencing Disquencing Sehingga Tahu Ini Genomis Seperti Ini Kemudian Dilihat Mutasinya Dimana Kemudian Dikirimkan Dikisir Dengan Metode Apa Namanya Metode Tertentu Kita Menyebutnya Sebagai Bioinformatik Nanti Akan Kelihatan Biogenetiknya Dia Masuk Keluarga Yang Mana Kelat Yang Mana Ini Ini Ada Mutasi Disini Ini Masih Delta Mutasi Disini Ini Alpha Nah Itu Menggunakan Sequencing Tapi Kalau Menggunakan PCR Ya Tidak 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 PCR Ini Terinfeksi Virus Covid Tidak Sudah Selesai Kita Tidak Varian Tapi Yang Intik Adalah Kita Tahu Kalau Orang Itu Terinfeksi Tapi Untuk Varian Harus Dipensi Sekarang Bredar Di Masyarakat Oh Ini Bisa Mereka Varian Dan Lain Nah Itu Memang Kalau PCR Bisa Tapi Menggunakan Target Terentu Harus Menggunakan Protein Spike Kemudian Kalau Varian Tertentu Harus Multi Plex Jadi Kalau Alpha Bisa Terdeteksi Beta Terdeteksi Kalau Ini Tapi Ini Belum Ada Kalau Ada Hanya Satu Varian Saja Tapi Kalau Selanjutnya Kita Bisa Mendeteksi Varian Dengan Baik Alas Standarnya Adalah Sequencing Seperti Itu Ya Baik Mungkin Ini Ada Pertanyaan Terakhir Ya Saya Bacakan Menurut Bila Dilihat Dari Sejarah Bagaimana Cara Umat Manusia Cara Kolektif Mampu Bertahan Dari Pandemi Yang Pernah Ada Kita Seperti Belajar Dari Masa Lalu Ya Umat Manusia Itu Kalau Diceritakan Kalau Di luar Negeri Memang Ada Mata Pelajaran Tentang Sejarah Kedokteran Di Indonesia Tidak ada Sejarah Kedokteran Memang Harus Ceritakan Saya Punya Teks Memang Diceritakan Ada Mata Pelajaran Sendiri Ini Harus Tahu Ini Bagaimana Manusia Salah Satunya Adalah Outbreak Atau Pandemi Manusia Ini Mengalami Berapa Kali Pandemi Pandemi Terdekat Di kita Ini Adalah Spanish Blue Tahun 1918 Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Sempat Ditanya Oleh Wartawan Kapan Pandemi Ini Berakhir Kalau Kita Belajar Dari Spanish Blue Spanish Blue Terjadi Pada 1918 Baru Benar Berhasil Hilang Sekitar 1922 Sampai 1924 Kalau Jadi 18 Ke 22 Ya Tahu Sendiri 4 Tahun Kan Sekitar 4 Tahun Sebenarnya 4 Sampai 6 Tahun Tergantung Areanya Eropa Mati Hampir Berapa Juta Orang Dari Sini Bisa Kita Lihat Pada Saat Teknologi Belum Maju Kemudian Belum Ada Alat Deteksi Dan Seterusnya Itu Lebih Ini Mungkin Waktu Yang Lebih Lama 4 6 Tahun Pada Saat Itu Bagaimana Teknologi Maju Seperti Ini Teknologi Maju Ini Pedang Bermata Dua Kita Tidak Kita Ingin Di Satu Sisi Informasi Cepat Tapi Migrasi Manusia Lebih Cepat Teknologinya Maju Jadi Memberikan Informasi Yang Bagus Sampai Hoax Nyampe Dimana Mana Tapi Migrasi Lebih Cepat Jadi Awalnya Di Wuhan Bisa Ada Di Amerika Eropa Ini Akhirnya Lebih Cepat Kemudian Kalau Terus Outbreak Muncul Varian Di India Ini Karena Migrasi Juga Masuk Indonesia Ini Kebarnya Di Indonesia Ini Efek Bari Teknologi Juga Jadi Kalau Ditarik Benang Merah Zaman Dulu Dekan Sekarang Sebenarnya Sama Saja Orangnya Itu Itu Aja Sekarang Tergantung Orangnya Merti Mokong Atau Nggak Itu Yang Penting Jadi Beberapa Ilmuwan Di Journal Nature Menyebutkan Bukan Teknologi Sebenarnya Ya Yang Bisa Memperbaiki Kondisi Pandemi Tapi Adalah Perilaku Manusia Kalau Perilakunya Baik Teknologi Itu Mengikuti Perilaku Manusia Itu Adanya Tidak Migrasi Maka Berhenti Pesawan Nggak Pergi Kemana Seperti Lockdown Yang Dilakukan Malaysia Sejak Tanggal Satu Ya Mereka Lockdown Negara Penerbangan Ditutup Semua Kemudian Pelabun Ditutup Kalau Kita Kan Ya Tari Sendiri Kita Ngapain Penubangan Kemana Di Buka Kemudian Pelabuhan Terima Di Mana Sampai Cilacap Di Barian India Juga Mungkin Lupa Saya Cilacap Ini Kena Dari Kapal Ya Anak Bua Kapal Yang Adekat Yang Masuk Cilacap Berasal Dari India Waktu Ngirim Apa India Farmasi Atau Apa India Akhirnya Nyebar Dilacap Sampai Lockdown Dilacap Dan seterusnya Nah Seperti itulah Yang terjadi Kalau kita Belajar Dari Pandemi Pada 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 Jarak Rumah Satu Dengan Yang Lain Berjauhan Ini Sama Dengan Isolasi Atau Lockdown Jadi Antara Misalnya Pada Saat Itu Manusia Masih Jarang Rumah Tersatu 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 Dengan Yang Lain Jarang Kemudian Ibaratnya Seperti Lockdown Kalau Tinggal Di rumah Tidak Terjadi Proses Interaksi Dengan Tetangga Dan Lain Kalau Kita Tidak Satu Apartemen Coba Naik Turun Bisa Satu Apartemen Bisa Kena Kalau Saya Jadi Teroris Gampang Ludahnya Orang Yang Varia Delta Dimasukkan Ke corobong Asihnya Asihnya Asih Sentral Apatemen Terinfeksi Tapi Itu Kalau Teroris Tapi Jangan Jangan Ajar Jadi Bagaimana Cara Kita Tergantung Berlaku Kita Jadi Banyak Faktor Yang Menyebabkan Kalau Kita Mau Belajar Kepada Pandemi Sebelumnya Dan Setelah Pada Saat 1918 Mereka Juga Menggunakan Masker Tapi Maskernya Ada Masker Kain Kemudian Mereka Tidak Mengumpul Berapa Diameter Lubang Dari Masker Apakah Protektif Atau Enggak Sekarang Sudah Modern Jadi N95 Ini Mampu Menyaring Sampai N95 Dulu Ngira Lubangnya N itu Nano Ini adalah Satuan Yang Dibuat Untuk Menyuk Ada N Ada K Ada Semacam-macam Tergantung Menjara mana Yang Meluarkan Itu Aturan Main Secara Internasional Jadi Kalau Kita Mau Belajar Dengan Baik Maka Kita Perbaiki Perlahan Kelihatannya Pandemi Ini Bisa Kita Atasi Kalau Berlaku Kita Jika Menurut Progres Dengan Baik Baik Mungkin Kesempatan Terakhir Dokter Untuk Bisa Menyampaikan Closing Statement Berisi Harapan Simpulan Pesan Atau Kesan Untuk Masyarakat Oke Oke Sebenarnya Apa yang Bisa Kita Lakukan Bersama Itu Adalah Menerapkan 3M Pada Semua Aktifitas Yang Kita Lakukan Baik Di tempat Kerja Di sekolah Di rumah Sakit Apalagi Di rumah Kalau di rumah Pilih Sedikit Masker Jangan Lepas Ini Tidak Tapi Tetap Kita Gunakan Masker Jadi Saya pribadi Gunakan Masker Juga Terus Punya Masker Cadangan Di pas Dan seterusnya Jadi Tidak Misalnya Ini Robek Atau Apa Loh Kita Tidak Punya Masker Kemudian Kita Tidak Masker Dan Wah Berbahaya Sekarang Cukup Berbahaya Dengan Adanya Varian Delta Jadi Prokes 3M Masker Mencuci Tangan Kemana Mana Bawa Alkohol Kemudian Kalau Tidak Mungkin Kita Bawa Alkohol Terus Kemudian Berikutnya Jaga Jarak Itu Paling Efektif Kemudian Mobilisasi Dan Seterusnya Bisa Kita Lakukan Di Masyarakat Itu Adalah Tambahannya Tapi Yang Terpenting 3M Yang Tidak Kalau Penting Untuk Kita Pribadi Adalah Meningkatan Respon Imun Tidak Respon Imun Tidak Harus Kita Tingkatkan Dengan Digenjot Diberikan Semacam Stimul Dan Tidak Bukan Tapi Dibuat Stabil Maksudnya Adalah Supaya Respon Imun Kita Ini Tidak Belebihan Pada Saat Merespon Kemudian Tidak Terlalu Lemah Hingga Gampang Terinfeksi Dengan Cara Apa Yang pertama Kita harus Istirahat Dengan Baik Istirahat Yang Benar Benar Jadi Yang Benar Adalah Bukan Malum Itu Kita Sepedaan Halah Malum Itu Adalah Waktu Kita Istirahat Sepedaan Melakukan Malam Hari Karena Sistem Imun Kita Ini Adalah Kita Manusia Bukan Hewan Anggap Sebagai Pembanding Adalah Kekus Manusia Pada Saat Malam Hari Sistem Imun Tidur Sehingga Kalau Kita Buat Aktivitas Misalnya Kemasukan Virus Apa Kita Tidak Tidak Aler Tidak Waspada Sehingga Yang Terjadi Pada Saat Malam Hari Kita Mengiru Virus Jatuh Karena Sistem Imun Kita Tidur Berbeda Dengan Tikus Tikus Itu Sistem Imun Pada Siang Hari Tidur Sistem Imun Sedangkan Malam Hari Mereka Nocturno Benatang Malang Jadi Mereka Malam Hari Sistem Imun Beraktifitas Kemudian Sistem Imun Kita Memiliki Siklus Siklus Jadi Tentunya Harus Kita Perhatikan Juga Jadi Yang Benar Istirahat Atau Tidur Kemudian Berikan Nutris Yang Baik Untuk Tubuh Kita Terus Pahal Anda Butuh Protein Yang Dikasih Telur Kemudian Anda Butuh Buah-buahan Cari Yang Murah Kalau Tidak Salah Bula Yang Paling Murah Itu Adalah Pepaya 5000 Itu Sudah Besar Mungkin Habis Kita Makan Terus Kemudian Sayur-sayuran Tidak Harus Mahal Kita Bisa Nanam Sendiri Halaman Dan Kemudian Hal Penting Adalah Menghindari Stress Stress Itu Adalah Pemicu Sin Respon Imun Kita Menjadi Tubuh Gimana Stress Bisa Terjadi Misalnya Kita Pakai Alap Belundung Kemudian Kita Takut Berlebihan Stress Kekebalan Kita Sehingga Usul Sudah Pakai Ini Lengkap Karena Kita Ketakutan Kekebalan Turun Kemudian Anda Virus Yang Masa Ya Sudahlah Terinfeksi Jadi Kadang-kadang Sepele Tapi Itu Menentukan Kemudian Izin Sanitasi Pribadi Misalnya Anda Di rumah Sakit Kalau Ada Dokter Atau Dari Luar Dari Mall Maka Di Garasi Rumah Anda Lepaskan Semua Baju Yang Terkontak Dengan Dunia Luar Atau Celana Kemudian Anda Kasih Deterjen Karena Virus Ini Bisa Mati Dengan Alkohol Dengan Deterjen Jadi Sebenarnya Untuk Membunuh Virusnya Gampang Cuman Kita Teragak Koplak Sedikit Terlalu Banyak Aktivitas Seperti Jadi Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Jaga Diri Anda Sendiri Gunakan Progres Kalau Anda Melindungi Diri Anda Sendiri Anda Akan Melindungi Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Ya Baik Terima Kasih Dokter Atas Menyampaian Dari Closing Statement Dari Dokter Menandakan Berakhirnya Sesi Live IG Di Majalah Dokter Pada Malam Hari Ini Bersama Sekarang Sumber Kepeng Spesial Dokter Agung Dwi Widodo Selaku Ahli Imunologi Fakultas Kedokteran Infras Air Langga Saya Maulana Hanif Sekaligus Mewakili Seluruh Kru Yang Bertugas Di Malam Hari Ini Mengucapkan Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Berbuatan Dan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Seperti Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Kurang Mohon Maaf Kalau Ada Kata Kata Yang Salah Tujuannya Untuk Edukasi Kita Bersama Terima kasih Dokter Bisa Dih Terima kasih Sampai Sampai Sampai